Halo Mas Bro, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Master Jan Undur Diri Hari ini saya mau merawat ini Mas Bro, ini bengkuang Jadi bengkuang ini saya tanam sekitar 2 bulan setengah yang lalu Mas Bro Jadi maksud saya umurnya sudah 2 bulan setengah Ini sudah pernah saya pangkas Mas Bro Pangkas lalu hidup lagi, bisa saya panjang lagi Padahal pada prinsipnya bengkuang ini harus selalu dipangkas Tidak perlu dia dibiarkan menjalar Supaya umbinya bisa berkembang dan menjadi banyak Kalau kita biarkan daunnya lebat seperti ini Ini nutrisi akan lebih banyak lari ke daun Padahal kita tidak akan mengambil daunnya, kita mengambil umbinya Sementara ini saya yakin ini umur segini umbinya belum pada keluar Nah untuk merangsang dia keluar, maka harus rutin kita pangkas dia Mas Bro Saya akan menunjukkan cara kita memangkasnya Mas Bro Jadi kita tinggalkan saja dia hidup dari tanah itu 30 cm lah Mas Bro Nah 30 cm, yang penting ada daun Nah ini yang tinggi ini harus kita potong Ini juga yang besar, yang ke atas ini juga harus kita potong Ini sebenarnya tidak perlu diberi ajir atau tiang ini Mas Bro Karena kalau ajir ini kalau untuk kita membiarkan dia merambat Nah ini juga kita potong nih Jadi inilah yang kita sisakan Ini hanya dua cabang Mas Bro Yang tumbuh Ini melilit ke jahe yang tumbuh di sebelahnya Ini melilit ke jahe yang tumbuh di sebelahnya harus kita singkirkan Ini kita buang saja nih Ini juga kayaknya masih masih lebat ini Mas Bro kayaknya nih Ada daunnya, saya mau lihat dulu Panjang Ini Terus setengah meter Saya potong lagi lah Ini juga Saya potong juga sini Terus setengah meter Nah ini Nah ini Mas Bro Hanya cukup setinggi 30 cm saja Mas Bro Nah ini juga tinggal 30 cm an Nah ini bahkan ini pucuknya nanti juga Tidak akan Tumbuh-tunas Kalau yang ini Yang ini maksud saya Nah tinggal Yang satunya ini panjangnya sekitar 20 cm Yang satu sekitar 30 cm Nah itu saja yang kita tinggalkan Terus Perlu juga kita lakukan Perlu juga kita lakukan Karena saya yakin Karena saya yakin belum tumbuh Kombinya belum keluar Nah begitu Mas Bro Itulah cara merawat bengkuang Yang benar Jangan dibiarkan dia tumbuh memanjang Memenuhi taman Cukup Cukup setinggi 20-30 cm Itu sudah cukup Ini juga masih ada daun Nanti akan bertunas Kita potong lagi Mas Bro Jadi Sebaiknya dalam waktu 2 minggu Kita periksa Setiap 2 minggu kita periksa Kalau bertunas lagi Sudah panjang lagi tunasnya Kita potong lagi Nah tunas-tunas baru itu Terus kita potong Nah kecuali yang di Batang bawah Tidak apa-apa Kalau batang atas Kita potong aja Terus ini Mas Bro Di sebelah bengkuang saya Ini kan Ada bekas tunggul Mangga Ini Mas Bro Nah ini sekarang Ini sudah Setahun saya tebang Mungkin lebih ya Setahun lebih saya tebang Terus ditunggu Ini tumbuh jamur-jamur Saya tidak tahu Ini jamur apa Mas Bro Tidak pernah saya ambil Karena saya takut Nanti jamurnya Jangan-jangan jamur beracun Mungkin ada Mas Bro yang paham Dengan jamur Boleh memberikan Petunjuk kepada saya Nah ini Mas Bro Ini bentuknya Apakah boleh dimakan Atau tidak Nah ini makan Saya biarkan Dia melebar Seperti ini Mas Bro Dia seperti jamur tiram Tapi saya tidak tahu Karena tidak tahu Tidak saya ambil Saya biarkan Sudah berkali-kali Hidup mati-hidup mati Di sini Mas Bro Nah itu sampai kayak gitu Nah ini Ini sudah memati Nah ini yang relatif Masih bagus Bagi Mas Bro yang tahu Silahkan di komen di bawah Ini sengaja saya biarkan Tidak saya musnahkan Mana tahu ada Orang yang datang Terus mengetahui Ini jamur ini bisa dimakan Nah maka bisa diambil Sementara saya sendiri Sekarang Belum berani mengambil Oke Mas Bro Masih dengan tegar Work from home Kerja di rumah Atau di rumah saja Demikian hari ini Saya merawat Bengkoang Semoga berhasil Dan memberikan Hasil yang banyak Semoga bermanfaat Saya Mr. Jan Unduriri Assalamualaikum Terima kasih telah menonton